Tata surya kita bisa saja memiliki lebih banyak planet dan kita sudah tahu kedelapan planetnya. Tapi ada planet lain yang mampu bertahan setelah tata surya kita terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Para astronom menggolongkan planet di tata surya ke dalam 3 kategori. Bumi termasuk dalam kategori pertama atau planet dalam yang berbatu-batu. Di situ ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars yang mengelilingi matahari. Keempatnya berada di sabuk asteroid utama yang memisahkan Mars dari Jupiter. Planet bongsor ini masuk dalam kategori kedua. Kategori ini ditempati oleh sekelompok planet luar yang juga dijuluki sebagai raksasa gas. Termasuk Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Keempat planet ini punya banyak kandungan es dan gas di sekitar intinya yang diyakini berbatu-batu. Kategori ketiga terletak di luar area planet lokal kita. Lebih tepatnya, di luar Neptunus, di situ terdapat planet katai seperti Pluto, Eris, dan Sedna. Serta banyak objek luar angkasa lain yang lebih kecil seperti komet. Tapi temuan baru menunjukkan kemungkinan besar ada planet yang masih tersembunyi di kegelapan. Selain planet katai dan objek luar angkasa kecil, mungkin memang ada planet baru. Berdasarkan model yang dibuat oleh para ilmuwan, tepi tata surya kita pernah punya beberapa planet berbatu seukuran Mars atau bumi. Lama-kelamaan, planet pengembara berbatu ini berinteraksi dengan medan gravitasi raksasa gas kita yang sangat kuat. Semua planetnya kemudian terpental ke orbit yang jauh hingga keluar dari lingkungan kita. Mungkin nggak ya kalau planet seukuran Mars ini masih tetap ada di luar sana? Para ilmuwan telah bikin simulasi untuk mempelajari kemungkinannya. Menurut 50 persen kejadian, planet ini akan terlontar ke luar angkasa saat berinteraksi dengan gravitasi raksasa gas. 50 persen sisanya menunjukkan planet pengembara berada di dalam orbit yang juga diikuti sejumlah objek dari sabuk Kuiper. Berarti kita cuma perlu mencarinya. Para astronom telah menemukan planet yang paling terisolasi di alam semesta. Saat itu mereka sedang nyari bintang katai coklat di tempat jauh atau bintang gagal yang nggak bisa memancarkan cahaya sendiri karena kurang besar. Bintang yang dilahirkan sudah punya bobot berat sehingga gaya gravitasinya juga kuat. Lalu bintang ini tertarik oleh dirinya dan suhu di dalamnya terus naik hingga akhirnya bisa memancarkan cahaya sendiri. Tapi tim tersebut malah mendeteksi planet pengembara CFDDSIR2149. Planet ini kurang lebih berumur 50 sampai 120 juta tahun dan suhu di permukaannya setinggi 400 derajat Celcius. Kalau dibandingkan dengan suhu bintang, planet ini masih terbilang dingin. Awalnya ilmuwan mengiranya sebagai bintang katai coklat. Tapi umurnya masih sangat muda. Planet tanpa bintang ini melayang-layang di luar angkasa sejauh 130 tahun cahaya dari bumi. Galaksi bimasakti kita berdiameter 100 ribu tahun cahaya dan termasuk cukup dekat. Planet kesepian ini termasuk raksasa gas berukuran 4 sampai 7 kali lebih besar dari Jupiter. Planet ini kemungkinan telah terlempar dari tata surianya sendiri karena pengaruh gravitasi atau masuk ke orbit planet lain. Bisa juga karena ia telah menjauh dari bintang induknya. Di tepi tata suria kita, jauh di luar Pluto, ada objek luar angkasa seukuran Pluto, tapi sedikit lebih dingin dan jauh lebih padat. Wujudnya mungkin berupa objek besar berbatu-batu yang diselimuti mantel sedingin es. Inilah planet katai Eris. Pluto dan Eris sama-sama menempati sabu kuiper atau cincin luas berisi objek luar angkasa di luar Neptunus. Sehari di sana berlangsung selama 25,9 jam, agak mirip dengan di bumi. Tapi jarak Eris ke matahari 3 kali lebih jauh dari Pluto ke sang bintang. 1 tahun di sana berlangsung lebih lama, yaitu sekitar 557 tahun di bumi. Permukaan Eris sangat cerah dan dingin. Planet katai ini juga termasuk objek paling reflektif di tata surya, karena bisa memantulkan lebih dari 95% cahaya matahari yang mengenainya. Di area yang lebih jauh lagi, ada Super Saturnus J1407b. Planet yang ukurannya lebih besar dari Jupiter dan Saturnus ini, termasuk eksoplanet, atau planet yang mengitari bintang induk selain matahari. Super Saturnus berjarak 434 tahun cahaya dari bumi. Di rasi bintang Centaurus, inilah satu-satunya eksoplanet yang diketahui memiliki cincin mirip Saturnus. Planet ini juga punya sistem cincin yang besar, bahkan 200 kali lebih besar dari cincin Saturnus. Totalnya ada lebih dari 30 cincin yang masing-masing berdiameter puluhan juta kilometer. Di sela-sela cincin ini, terdapat celah dan mungkin di situ ada sejumlah satelit menarik alias eksobulan. Kalau Super Saturnus ini bertukar tempat dengan Saturnus biasa, cincinnya akan sangat mendominasi angkasa kita. Cuma dengan mendongak kita akan langsung melihatnya. Pemandangan ini akan sangat menakjubkan, karena ukurannya akan jauh lebih besar dari bulan Purnama. Para ilmuwan sudah nemu ribuan planet di luar tata surya kita. Sebagiannya bisa sepadat besi, tapi sebagian lainnya sangat ringan. Lalu ada juga planet panas GJ1214b, yang ukurannya lebih besar dari bumi dan lebih kecil dari Uranus. Jaraknya 4 tahun cahaya dari kita di rasi bintang Ophiuchus. Planet berair ini diselimuti atmosfer tebal yang diameternya 2,7 kalinya bumi. Bobotnya sendiri hampir 7 kali lebih berat dari planet kita. Kemungkinan besar, planet ini terbentuk di area yang jauh dari bintangnya. Disitu kemungkinan juga banyak mengandung es cair. Tapi kemudian, GJ1214b bermigrasi ke tempatnya sekarang. Karena suhu permukaannya sekitar 230 derajat Celcius, planet ini terlalu panas untuk ditinggali. Batuan disitu juga jauh lebih sedikit, dan perairannya jauh lebih luas. Gimana rasanya ya hidup di planet tanpa daratan kayak gini? Seluruh permukaannya diselimuti lautan. Tekanan dan suhu tinggi disitu membuat airnya super cair serta esnya super panas. Di planet ini juga ada materi eksotis yang nggak bisa kita lihat di bumi. Gliese 436b adalah eksoplanet seukuran Neptunus. Berjarak 30 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Leo, planet ini mengorbit penuh bintangnya selama lebih dari 2 hari. Dengan melawan hukum fisika, Gliese 436b mengorbit bintangnya Gliese 436 yang lebih kecil, lebih dingin, dan lebih redup dari matahari kita. Jaraknya 15 kali lebih dekat dari jarak Merkurius ke matahari. Kalau dengar kata es, mungkin kamu akan ngebayangin minuman dingin yang dikasih es batu. Tapi permukaan es di planet ini nggak dingin sama sekali. Karena suhunya mencapai 526 derajat Celcius, jauh di atas titik leburnya. Meski begitu, esnya tetap berwujud padat dan panas. Hal ini disebabkan oleh gravitasi yang sangat kuat. Gravitasi ini menekan uap air di atmosfer menjadi es padat. Tekanan di situ nggak bisa bikin esnya mencair, reskipun suhu permukannya super ngebul. Sekarang coba deh bayangin kamu lagi ada di planet misterius. Tiba-tiba di situ mulai turun hujan, sapir, dan rubi. Eksoplanet jauh HATV-7b adalah raksasa gas yang jaraknya seribu tahun cahaya dari bumi. Tepatnya di rasi bintang Cygnus, planet ini 16 kali lebih besar dari bumi. Dan memiliki cuaca unik disertai badai kencang. Hujan di situ berupa rubi dan sapir. Saat malam hari, atmosfernya dipenuhi korundum. Atau permata mineral yang terbuat dari bahan mirip sapir dan rubi. Awan korundum bisa menciptakan pemandangan yang sangat cantik. Permukaan planet ini diterpa angin kencang yang sering berubah menjadi badai kuat. Lalu menggerakkan banyak kumpalan awan ke seisi planet. Planet ini memang nggak bisa dihuni. Tapi mungkin seru juga ya kalau ada yang datang ke sana kemudian ngambil beberapa bongkah permata. Cuacanya sangat ekstrim. Dan suhunya melebihi 2500 derajat Celcius. Venus aja yang menjadi planet terpanas di tata surya kita itu. Cuma bersuhu 475 derajat Celcius. Di hamparan ruang angkasa, kamu bisa melihat titik biru kecil dan cantik di antara kegelapan. Inilah exoplanet HD189733D yang terletak 63 tahun cahaya dari bumi. Tepatnya di rasi bintang Fulpekula. Tapi planet ini jauh lebih panas dan lebih besar dari bumi. Kira-kira seukuran Jupiter. Kala revolusinya selama 2,2 hari di bumi. Orbitnya sangat dekat. Hingga posisi planet ini kemungkinan besar nggak bisa berubah. Akibatnya cuma satu sisinya aja yang menghadap ke bintangnya. Sama seperti bulan kita yang cuma nunjukin satu sisinya menuju bumi. Kondisi cuaca di situ sangat ekstrim. Anginnya bertiup hingga 8.700 km per jam. Atau 7 kali lipatnya kecepatan suara. Kalau di bumi, angin terkencangnya cuma sampai 370 km per jam. Tapi nggak cuma itu aja. Tetes hujan di situ nggak berasal dari air. Tapi dari kaca cair. Awannya terbuat dari silikat dan partikel atom. Keduanya merupakan elemen utama yang bikin planetnya berwarna biru kobalt. Jadi warnanya nggak dihasilkan dari lautan seperti bumi kita. Bumi pernah berwarna ungu. Tapi kini sebagian besarnya berwarna hijau. Meski diamati dari luar angkasa. Hijau yang kita lihat itu berasal dari fotosintesis. Saat tumbuhan mengubah energi matahari. Menjadi energi yang mereka butuhkan untuk hidup. Dan menghasilkan oksigen. Inti dari proses ini yang kemudian menghasilkan warna hijau pada tumbuhan adalah pigment chlorophyll. Tapi dulu ada suatu melekul yang bernama retinal. Pigment ini menyerap cahaya kuning dan hijau. Lalu mengubahnya menjadi merah dan biru. Jadi bumi kita pernah kelihatan ungu. Ada juga planet pink GJ504b. Yang lokasinya sangat jauh di rasi bintang Virgo. Eksoplanet berukuran 4 kali lipatnya Jupiter ini baru terbentuk sekitar 160 juta tahun lalu. Bumi kita aja udah berumur 4,5 miliar tahun. Kalau kita datang ke planet ini, kita akan bisa ngeliat dunia cantik yang bersinar dari panas formasinya. Semua yang ada di sekitarmu akan berwarna magenta. Planet agak miring ke samping merupakan hal normal. Bumi miring dengan sudut 23 derajat. Itu sebabnya kita punya musim. Musim panas datang saat bagian dunia tempatmu berada lebih dekat ke matahari. Sebaliknya, musim dingin datang saat tempatmu miring menjauhi matahari. Tapi Uranus lebih miring dibanding yang lain. Kemiringannya sampai sudut 98 derajat. Jadi musim di sana sangat berbeda. Tiap musim di Uranus punya durasi 21 tahun. Ingatlah hal ini saat musim hujan atau salju di bumi terasa panjang. Di bumi, kita mengukur jarak dalam hitungan menit dan jam, bahkan mungkin hari. Butuh 10 menit berjalan kaki ke rumah sahabatmu atau 15 menit untuk berkendara ke kafe favoritmu. Tapi di luar angkasa, semua berbeda karena ukurannya luas. Artinya, kita mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertentu dalam beberapa tahun atau biasanya tahun cahaya. Jadi, kalau kamu mau jalan-jalan ke bulan, kamu butuh waktu 9 tahun untuk menempuh jarak 385.000 km. Mungkin kamu ingin pergi ke bintang terdekat, Proxima Centauri. Kalau kamu terus mengebut dengan kecepatan konstan 113 km per jam, kamu akan sampai di sana dalam waktu sekitar 356 miliar jam atau sekitar 40,5 juta tahun. Percaya deh, saat 20 juta tahun pertama udah lewat, kamu bakal menyesal pergi ke sana. Di Mars, terdapat lembah terbesar yang pernah kita temukan sejauh ini. Ini adalah sistem ngarai lumayan besar yang panjangnya 4.000 km. Itu 5 kali lebih panjang dibanding Grand Canyon. Para peneliti pertama kali melihatnya pada tahun 1970-an. Kumpulan gunung berapi yang terletak di sisi lain punggung ngarai ini mungkin membantu membentuk lembah ini. Kita belum menemukan planet yang sepenuhnya terbuat dari berlian. Tapi di beberapa planet, hujan berlian turun di sana. Di Jupiter dan Saturnus, dua raksasa gas tata surya kita, badai petir mengubah metana yang melimpah menjadi jelaga, yang kita kenal sebagai karbon. Jelaga jatuh dan berubah menjadi grafit. Selanjutnya, grafit berubah menjadi berlian dengan diameter sekitar 1 cm. Sebelum kamu mencari tahu cara memesan perjalanan roket untuk panen berlian, kamu wajib tahu berlian ini tidak bertahan lama. Setelah memasuki inti planet ini, semua meleleh. Pernah melihat saat kamu menatap bintang 2 malam berturut-turut pada waktu yang sama, misalnya pukul 9 malam? Bintang-bintangnya tetap berada di tempat yang sama, tapi bulan tidak. Ada dua alasan. Pertama, itu tergantung pukul berapa kamu melihat bintang. Misalnya, kalau kamu pergi ke luar pukul 8 malam, dan besoknya kamu menatap pada pukul 11 malam, kamu akan melihat bulan di dua tempat yang sangat berbeda. Kalau ini terjadi, bintang-bintang di atas pasti berada di posisi yang berbeda di langit, karena planet kita berputar. Seperti yang kamu ketahui, bumi butuh 24 jam untuk membuat satu lingkaran penuh. Artinya, dari sudut pandang kita, langit dan segala sesuatu di atas sana bergerak di sekitar kita satu kali dalam 24 jam. Dengan cara sama, matahari mengubah posisinya, terbit dan terbenam setiap hari. Jadi, kalau kamu pergi ke luar, dua malam berturut-turut pada jam yang sama, biasanya, kamu harus menunggu setengah jam atau bahkan lebih, agar bulan kembali ke posisi yang sama, seperti malam sebelumnya. Bintang-bintangnya kurang lebih berada di tempat yang sama. Mereka kelihatan bergerak, tapi itu cuma karena bumi berputar. Tapi bulan bergerak di sekitar planet kita dan melewati fase berbeda. Misalnya, bulan baru adalah saat langit benar-benar gelap. Bulan purnama adalah saat sisi siang harinya menghadap ke bumi. Butuh sekitar satu bulan bagi bulan untuk menyelesaikan satu siklus mengitari bumi. Mungkin kamu bakal lebih beruntung saat panen berlian di planet berikutnya ini, 40 juta tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan biasa menyebutnya bumi super. Bumi super biasanya jauh lebih besar daripada planet kita. Ukuran planet ini misalnya yang sampai dua kali lipat bumi. Planet ini sangat dekat dengan bintangnya, sehingga satu lingkaran penuhnya tidak sampai 18 jam. Artinya, satu tahun di sana lumayan singkat. Karena begitu dekat dengan bintangnya, suhunya naik sampai 2700 derajat Celcius. Karena panasnya, plus kepadatan planet ini, para ilmuwan punya teori bahwa intinya terbuat dari karbon dalam bentuk grafit dan berlian. Lebih dari 10 tahun lalu, para astronom menemukan awan uap air yang sangat besar. Jaraknya 12 miliar tahun cahaya dari planet asal kita. Awan itu adalah sumber air terbesar yang pernah kita ketahui. Ini juga yang tertua. Sudah ada sejak alam semesta baru berusia 1,6 miliar tahun. Sekarang umurnya 13,8 miliar tahun. Wah, andai aku mulai nabung 12 miliar tahun lalu. Dengan bunganya, uangku pasti udah banyak banget sekarang. Tapi aku belum ada di tahun segitu. Nah, awan ini sangat besar dan menampung 140 triliun kali lipat jumlah air di semua lautan planet kita. Awan ini bisa dibilang memberi makan lubang hitam. Awan ini mungkin juga mengandung lumayan banyak gas, seperti karbon monoksida, untuk mendorong lubang hitam tumbuh 6 kali lebih besar daripada saat ini. Suhu rata-rata planet kita sekitar 14 derajat celcius. Dan suhu tertinggi yang tercatat adalah 57 derajat celcius. Terlalu panas? Tapi di Venus, suhu mencapai 482 derajat celcius, yang menjadikannya planet terpanas di tata surya. Namun, itu belum cukup panas untuk melelehkan baja. Perlu suhu setinggi 1370 derajat celcius untuk melakukannya. Suhu tadi cukup panas untuk melelehkan timah, tapi terlalu panas untuk menampung kehidupan, setidaknya bentuk kehidupan yang kita ketahui. Venus bahkan bukan yang paling dekat dengan matahari, melainkan Merkurius. Tapi Venus punya atmosfer super tebal yang memerangkap gas rumah kaca. Mirip kamu yang menutupi dirimu dengan selimut tebal di siang bolong. Kita terbiasa melihat gunung berapi memuntahkan lahar cair panas. Lagi pula, begitulah kebanyakan gunung berapi di bumi. Namun di luar angkasa, gunung berapi cenderung memuntahkan metana, air atau amonia. Dan bahan-bahan ini membeku saat meluap dan akhirnya berubah menjadi uap beku dan sesuatu yang disebut salju vulkanis. Yang sedang aku bahas adalah Krio Vulcano. Kamu bisa menemukannya di bulan Jupiter, Ayo dan Europa, bulan Saturnus, Titan dan Pluto. Gunung-gunung berapi di Ayo sangat aktif. Ada ratusan lubang di sana. Kendaraan NASA bahkan telah menangkap beberapa letusan ini secara langsung. Gumpalan uap beku yang keluar dari sana memanjang sekitar 400 km. Oh iya, NASA juga baru saja menemukan bulan lain di sekitar Jupiter yang mungkin tepat buat pertanian suatu hari nanti. Namanya EIEIO. Nah, apa yang terjadi pada cahaya setelah menghilang dalam lubang hitam? Foton adalah partikel cahaya. Cakrawala peristiwa adalah batas lubang hitam. Saat sesuatu misalnya foton melewati garis ini dan memasuki batas tadi, foton tidak bisa melarikan diri lagi. Tapi bukan berarti lubang hitam menghancurkannya. Lubang hitam menarik foton dengan cepat menuju pusatnya di mana masa yang sangat besar dikemas ke dalam ruang yang sangat kecil. Tapi, kita belum yakin apa yang terjadi pada foton dalam kondisi ekstrim itu yang menjadi salah satu misteri terbesar. Apakah lubang hitam menghancurkan cahaya atau tidak? Saturnus punya 80 bulan yang kita ketahui. 53 sudah dikonfirmasi dan 29 lainnya dalam daftar tunggu untuk dikonfirmasi sebagai bulan sebelum mendapatkan nama resmi. Salah satu bulannya yang paling keren mungkin adalah sebongka batu selebar 1470 km yang disebut Iapetus, yang di satu sisi gelap dan di sisi lain terang. Bagian terangnya 20 kali lebih reflektif dibanding sisi satunya. Ternyata, sisi terangnya ini adalah es. Sisi gelapnya agak lebih rumit. Satu teori mengatakan di sana gelap karena partikel yang datang dari bulan lain yaitu VB. Teori lain mengatakan mungkin penyebabnya panas. Karena bulan ini berputar sangat lambat, material gelapnya menyerap panas yang membuatnya makin gelap. Menurutmu, seberapa besar lubang hitam itu? Secara teori, kita tidak bisa menemukan batas atas masanya. Tapi para astronomi yakini, lubang hitam ultramasif atau UMBH yang terletak di inti galaksi tertentu, sebagian besar berukuran 10 miliar masa matahari. Baru-baru ini, mereka bahkan menemukan secara fisik, UMBH tidak bisa tumbuh lebih dari ini. Karena dalam hal ini, UMBH akan mulai mengganggu cakram akresi yang memberinya makan. Dengan begitu, mereka akan memenuhi sumber materi barunya. Kebanyakan orang membayangkan alam semesta sebagai suatu tempat dengan warna biru laut dan pirus pucat. Bahkan beberapa peneliti berpikir demikian. Mereka berhasil menentukan warna kosmik dengan menggabungkan cahaya dari lebih dari 200 ribu galaksi dalam jarak 2 miliar tahun cahaya dari planet kita. Tapi warna aslinya sebenarnya lebih mendekati beige atau putih kusam. Peneliti salah paham karena ada bug di perangkat lunak mereka. Hah? Yang benar? Perangkat lunak itu mengubah spektrum kosmik menjadi warna yang bisa dilihat mata jika kita terpapar. Tim peneliti mendefinisikan warna ini sebagai latte kosmik. Oh, tambahin espresso, rendah lemak, dan minta ukuran besar ya. Terima kasih.